Nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain Jadi yang nyari uang Jadi saya yang ngasih duitku, yang nyari uang tuh sayang Nggak pari, pari ngambil ke anak-anak saya Ibu nyari uang buat anak ibu Ibu nyari uang buat anak ibu Selamat datang di Gento Di Sotolo Itu tadi bahasa apaan? Itu bahasa Amigo sesemprenes Oh, Spanyol Guys, Andres dari rumah Kota ke sini itu udah menyamar Lihat, keren kan dia Dan Andres akan berperan sebagai Turang Soto Penjual Soto Nah, terus ada klien yang tiba-tiba Pengen tambahin toppingnya telur Telur rebus lebih tepatnya Tapi nggak ada telurnya Makanya, tarikh utama kita kebetulan adalah Penjual telur rebus keliling Sudah disurvei sama tim Ibu-ibu bernama Ibu Pangeran Ibu Ia Kita akan pendekatan oleh Ibu Ia Lewat alasan tadi Kita pada challenge, challenge, challenge Dan challenge Oke, kalau begitu tanpa harus menunggu lama-lama Andres, kamu harus langsung pergi Mencari Ibu Ia Katanya sih ada di sekitar-sekitar di sini Terus habis itu Andres harus ngetes kebaikan hati Ibu Ia juga Kesabarannya juga Nanti challenge-nya kita Langsung ngobrol-ngobrol Oke Andres, semangat Aku sudah merasakan getaran-getaran Bahwa Ibu Ia sudah ada di sekitar sini Hah? Masa? Yaudah, kalau gitu kita udah harus ngumpat Yaudah Andres Aku akan memantau Andres ya Dengan Andres Kek, ketika di bawah Kek, ketika di bawah Buka Kek, ketika di bawah Kek, ketika di bawah Sekarang Tangan Buka Buka Kek, ketika di bawah Oh Andres lo jalan, lo jalan terus, ibunya pake jilbab warna biru bawa tenteng antasnya warna pink ya? Oke, agak cepetan kak, maju. Bu, jualan apaan bu? Oh, telur rebus. Oh, telur bentak ini? Berapaan? Ini ada yang berdasar itu, kalau yang ini 1 pulih kan. Bedanya apaan? Masih akan tanyakan. Oh. Ini banyak. Ini segini berapa setengah kilat? Ini setengah kilat. Oh. Pokoknya ini setengah kilat. Pokoknya ini setengah kilat. Pokoknya ini setengah kilat. Pokoknya ini setengah kilat. 10 ribu isinya berapa? 6. 10 ribu isinya 6, 15 ribu isinya 10. Saya lagi butuh buat bikin soto. Sebenernya sih, bu dia telur rebus sih. Apaan tuh? Oh. Oke, gimana caranya lo bisa beli 12? Tapi uangnya cuma 12 ribu itu. Jadi 10 biji lo tawar jadi 6 ribu. Enggak kurang, bu. 15 jadi 12 boleh gak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya entar dulu lagi milih dulu. Di luar aja gak apa-apa. Ya. Ya saya buat dagang lagi saya. Oke. Ya juga dulu tinggal 12 ribu. 12 ribunya. Gak apa-apa nih ibu, tapi ada untungnya gak? Ada sih. Ada. Gak apa lagi gitu. Oh. Wih kelas. Kelas ya ibu. Oke guys, challenge pertama dari ibu iya berhasil. Makasih ya. Oh iya banyak. Makasih bisa banget. Iya. Ya udah, makasih ya ibu ya. Bu, tadi temen saya ke arah mana ya ibu? Ke sana ya? Ke sana ya? Ke sana. Waduh, saya lupa jalan lagi. Bapaknya mau kemana? Saya dagang di Baru, tapi saya lupa tadi pakai semi tanterin. Ini di arah apa namanya nih? Ini? Ini? Ini daerah ini apa? Kinasih ya. Kinasih? Ya. Gua asli sini? Bukan. Oh. Karan asli sini? Betul. Saya kan muter-muter aja seliru. Oh. Bawah berapa itu? Tadi ini semuanya bawah 17. Udah laku berapa bu? Udah laku 8, 9 sama ini. Oh. Ini ngambil di mana bu di Agen? Ini ada peternaknya kan. Oh ada peternakannya? Ya. Oh. Tapi suami kerja juga? Itu. Oh enggak. Tapi di rumah selalu. 10 tahun. Sakit apaan bu? Kena stroke. Hah? Stroke? Kalau umur berapa bu? Umur berapa sih? Kena stroke. 67. Oh. 67 tahun. Baru stroke ya? Sakitnya. Udah 8 bulan lebih. Jadi ibu ini jualannya sendiri. Karena suaminya sakit stroke. Udah 8 bulan lebih. Kalau strokenya itu maksudnya gak bisa jalan. Kenapa? Jadi tangannya gak bisa ngapa-ngapain. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang kanan. Tapi kaki aman. Jalan juga. Udah kayak robot gitu. Kita pakai jalan nya. Ini dikonek sama saya. Di geneng. Kalau mau kakak apa. Kalau bakit. Kalau mau apa. Di geneng. Kalau gak gitu. Jadi asoknya. Kalau mau mandi. Kalau ke kanan. Esoknya. Saya baru berangkat. Anas itu telur ibunya udah mau habis. Apa masih ada res? Masih ada. Kalau masih ada. Lo bantuin ibunya jualan aja. Gini aja bu. Sampai saya nunggu temen saya balik. Saya namenin ibu jualan dulu aja deh. Oh iya. Yuk. Anak ada berapa bu? Apa? Anak ada berapa? Dua. 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 Kenapa gak dititip ke warung aja bu jualan ya bu? Kalau di warung. Belum pernah sih kan. Daripada ibu harus keliling. Res deh telurnya kira-kira udah sisa berapa res? Ada. Masih ada. Ya 4-5 bungkus ya ada. Oke. Udah bu. Abis. Tinggal tiga. Agung bakal nyamperin Waj. Aduh temen saya belum dateng-dateng nih bu. Belum tau nih. Gapapa ya saya sebelemen ini bojaya. Enggak. Enggak juga temen saya pasti dateng lagi kok. Yang tadi bu, yang tadi boncengin saya ya. Oke Andres, lawatin jembatan, nyari tempat berteduh, nanti kita masuk challenge kedua. Agung bakal nyamperin lo ya. Bu, selain jualan telur, jualan apa lagi bu? Enggak kerja yang lain. Buat tambah-tambahan. Ah, nih dia nih, kemana aja? Lama banget. Lama amat. Bu, makasih ya bu. Saya tinggal dulu ya bu. Ayo, ini udah dapet nih. Ayo. Ini ada. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke challenge kedua. Challenge keduanya itu adalah telur-telur yang dibeli sama Andres itu pecah. Jadi ketika pecah, kita mau lihat nih, ibunya bakalan kasih lagi nggak ya telurnya secara cuma-cuma gitu. Sampai-sampai. Bu! Aduh, bu. Maaf, bu. Telur saya jatuh. Jatuh. Kalau gini gue bingung nih, gimana bawa pulangnya. Kamu mau apa ya? Saya udah kasih tau, jangan ngebut-ngebut. Masalahnya kan bini saya taunya dia udah ngasih saya duit. Oh, gitu. Maksudnya saya pulang kalau nggak buat lor, saya bingung. Kalau kayak gini ntar diocehin buat dagang. Lu gilaan kayak gini nggak berani tanggung jawab ke bini gue lho. Diganti, bu. Ya, tapi saya nggak punya duit lagi. Beneran, sumpah. Saya nggak sumpah nih, bu. Nggak ada duit lagi. Nggak, bu. Masalahnya ini aja saya tadi belinya udah nawar. Saya belinya udah nego. Itu aja ibu udah ngepress banget untuknya cuma dikit. Sekarang ini harus ganti lagi. Wah, ibunya baik banget, guys. Rido, ngantainnya ibunya. Mudah-mudahan aja sama langkah. Iya, tapi saya juga jadi nggak enak sama ibu. Gimana dong? Ya, apa-apa. Ya, apa-apa. Ya Allah, ibu baik banget, bu. Bu, ntar ibu nggak bisa belanja lagi gimana, bu. Ya, masih antar-baru gimana. Terus nanti yang pecah-pecahnya ibu gimana itu. Luang. Guys, telor yang pecah nanti sama ibu di dadar aja. Udah, angkat sih banyak ya. Beneran ini nggak apa-apa, bu. Nggak apa-apa. Baik itu apa? Bu, tapi ntar kalau ibu rugi gimana, bu. Nggak, nggak. Nggak, ibunya baik banget. Sekarang harus mau kasih reward. Ini aja deh, bu. Ibu kan udah baik nih. Maksudnya tadi kan dari awal juga saya beli dengan harga yang nggak sesuai, ibu juga udah ngasih. Terus juga ini sekarang, kalau saya pecah, ibu ini saya tergantikan. Padahal kan bukan salah ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Karena ibu udah baik nih, ibu. Ada rezeki buat ibu. Nih, bapak, nggak, nggak. Nih, bapak, nggak apa-apa, bu. Ini emang ada rezeki buat ibu. Karena ibu udah baik. Nih, bapak, jadi nggak enak. Masa kan udah beli telur banyak. Tadi ibu sendiri yang bilang rezeki-rezeki dari mana aja yang Allah pasti ngasihkan. Walaupun bukan salah ibu, tapi ibu yang ganti. Nah, ini rezeki yang dari Allah yang ibu tadi bilang. Enak, Pak. Masa telur buji buji dibayarnya banyak anak. Ini lebih rapi aja telurnya. Nggak usah, saya udah cukup yang itu. Jadi itu udah cukup banget buat saya nih. Buat ibu, terima kasih ya. Karena ibu udah baik. Iya, saya juga makasih banyak ya, ibu. Iya, makasih banyak. Ya, bener-bener, ibu jualannya lancar. Udah, beneran, selamat tinggi banyak ke tubuh. Oke, guys. Sekarang kita udah mau langsung ngegebekan rezeki. Sekarang ini hujan, jadi kita pakai, ini ya. Pakai payuk. Sembilan. Iya, yuk samperin, yuk. Jajanan, iya. Siapa tahu bisa buat bantu-bantu, iya kan? Terima kasih banyak lho, bu. Assalamualaikum. Ibu, permisi. Maaf ibu, suka kita rame-rame begini ya. Ibu, kita boleh gak ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi dari tadi kan ibu lagi ngobrol sama temen saya yang lagi menyamar. Namanya Andres. Dan kita rame-rame disini adalah tim Minta Tolong RCTI. Kita mau ngobrol-ngobrol sama ibu ya. Pertama, kita bakal pakai ibu masker medis, pakaian sanitizer, dan kita cari tempat yang lebih aman ya, bu ya. Biar kita gak di pinggir jalan, oke. Yuk, kita cari tempat bertudu dulu. Tempat bertudu, yuk. Oke, pemirsa minta tolong, kita udah pindah lokasi, biar gak di pinggir-pinggir jalan banget. Dan kita juga bisa bertudu. Iya, kita bisa bertudu, dan kita juga udah ganti masker, ibu pakai masker medis. Sekarang kita minta sanitiser aja. Oh iya, minta sanitiser dong. Oke, pemirsa minta tolong, keliatannya ibu tegang banget, bu. Ibu masih bingung ya, bu. Gak apa-apa, ibu kok takut. Ibu, ibu tahu kenapa kita bisa ada di sini sekarang. Kita tim Minta Tolong RCTI bisa ada di sini, karena ibu baik hati. Mau menolong Andres yang tadi sedang menyamar. Tadi telurnya ditawar sama Andres, ibu kasih. Telurnya pecah, ibu ganti. Tanpa harus bayar lagi, Andres, ya. Benar, ibu emang gak takut ruh, ibu? Enggak, saya emang udah biasa gak ganti orang itu. Hah? Masih udah sering dong kejadiannya tadi. Iya. Kalau mau ngeganti, harus bawa bukti gak, bu? Kalau saya emang dibawa lagi aja yang pecahnya ke rumah. Kalau ada satu-dua mah udah diganti, udah biasa. Ibu ininya ngambil dari peternakan gitu loh, Kak Ibu. Nah, ibu kalau ngambil, biasa satu bungkus dapat sepuluh gitu, bayarnya berapa, bu? Kalau kita di sana tergantung banyak enggaknya. Kalau banyak, kita minta dikasih sepuluh ribu. Ya dikasih, eh apa, sepuluh bungkus dikasih. Kalau enggak mah, dikasihnya diatur. Oh, pokoknya seadanya modalnya. Seadanya, ya. Berarti dari satu bungkus bisa dapat berapa untungnya, bu? Satu bungkus itu paling tina satu bungkus. Tina satu kilo, ya? Iya. Paling apa? Tujuh ribu, lapan ribu. Dapat untungnya? Iya, tina satu kilo. Oh, kalau satu kilo bukan satu bungkus ya? Kalau satu kilo itu bisa dapat untung tujuh ribu, lapan ribu. Tadi value itu, apa namanya, denger ibu jualan sendiri, karena katanya suami ibu sakit. Iya, sakit? Sakit, udah lapan bulanan lalu sakitnya. Lapan bulanan. Udah lapan bulanan. Sakit apa, bu? Sakit setruk, bu. Sakit setruk. Kenapa? Truk nggak bisa jalan, jadi kita ngapa-ngapain ya? Nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, yang nyari uang? Jadi, saya yang ngasih duit, yang nyari uang tuh, sayang. Siapa hari paling ngamain ke anak-anak saya, bu. Ibu nyari uang buat anak ibu. Kamu tawain anak, teman, tuan, ibu, karena Allah. Iya, benar. Ketua hakinin anak gitu, bu. Ibunya bekerja karena... Saya ngasih ibu karena Allah. Saya ngasih iatin aja. Iya, benar. Semuanya deh, ibu bisa kuat karena ibu ingat Allah. Kita ingat soal Tuhan. Sampai kalah. Ketua hati. Goh kita. Terima kasih.